assalamualaikum selamat datang di channel surat mantap wanggung dan apa kabar kalian semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan tetap semangat ya teman-temannya Oke dan kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana cara membuka pola HP Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Redmi 9c Redmi Note 9c banyak intinya Redmi 9 ya Jadi untuk sejenisnya juga bisa dengan tutorial atau dengan cara ini dan cara ini juga tidak menggunakan alat bantu seperti PC ataupun laptop jadi disini saya membuatkan tutorial dengan menggunakan tiga jari saja dan dengan menggunakan bantuan hotspot ya dan hotspotnya itu harus ada paket datanya teman-teman dan oke disini langsung saja ya jadi ini ada apa namanya Redmi 9 jadi ada HP Redmi 9 ayah dengan kapasitas RAM 2 oke dan di sini ada keterangan lupa pola ya dan kita buka dulu nih buka dulu dan ini polanya itu lupa teman-teman jadi untuk polanya itu lupa dan saya juga tidak bisa memastikan ini ada akun minyak atau enggak gitu kalau Google pasti karena yang namanya pola itu harus melalui akun mobile dulu tanpa Google Google ini tidak bisa dipolai teman-teman ya jadi dia sekarang enggak bisa dibuka karena terkena kunci pola nah bagaimana cara kita keluar dari pola tanpa bantuan PC ataupun laptop kita harus membuka lupa dulu untuk apa namanya kartunya jadi disini enggak boleh ada kartunya ya teman-teman ya dan oke kita Hai matikan dulu dan setelah itu langsung saja untuk caranya ya jadi dah setelah dimatikan itu kita tinggal klik tombol volume atas dan tombol power ya jadi kita klik dulu tombol volume atas setelah ketekan lalu disusul dengan power dan kita rasakan saja setelah ada ketaran kita lepaskan untuk ke tombol power nya saja jadi untuk volume atasnya atau volume up nya itu jangan dilepaskan dulu jadi tahan seperti ini hingga mati dan muncul ada tiga kotak bagiannya dan teman-teman bisa pilih yang wibdata sedangkan menggunakan volume atas dan volume bawah untuk jalan dan klik oke untuk tombol power nya jadi untuk naik dan turunnya itu pakai tombol volume dan untuk oke nya atau untuk yes nya itu dengan menggunakan tombol power teman-teman Hai Oke dan setelah itu ada tulisan data web sukses dan kita tinggal pergi ke report saja ya jadi kita kita tunggu ributnya setelah merepot maka kita tunggu saja karena ini sangat waktu makan waktu yang sangat lama ya jadi mungkin hampir setengah zaman jadi video ini sudah saya edit sudah saya percepat jadi untuk caranya enggak di edit ini sama saja dengan saya percepat untuk durasi-durasi yang tidak sudah terpakai ataupun yang kelamaan teman-teman nah oke setelah muncul ada MIUI seperti ini maka akan tampil tulisan Hai just a second ya jadi dia menunggu waktu nah dan setelah itu akan muncul MIUI nya teman-teman jadi di sini ada muncul MIUI ini kebetulan sudah MIUI 17 ya ataupun MIUI bekas update-an jadi udah di update terukannya Hai Nah setelah itu kita tinggal klik sesuai dengan pilihan kita ya eh lokasi kita ya ini saya Indonesia jadi saya pilih Indonesia untuk lokasi juga saya pilih Indonesia dan begitu kita klik lanjut dan disini sepertinya alok ini ya jadi untuk tombolnya itu sangat-sangat susah untuk di klik begini jadi harus kencang ini kliknya ini dan untuk pilih lokasi kita pilih Indonesia dan setelah itu kita tiga tunggu untuk set up ke depannya dan setelah ini kita tinggal tarik mudun ya tarik turun ya bukan tarik mudun dan saya setuju ya dan lanjutkan setelah itu kita tinggal klik lewati untuk tanda panah yang warna hijau dan di sini kita tinggal klik lewati untuk jaringan dan untuk layanan Google kita tinggal klik 77 dan berpulisan tunggu sebentar ya teman-teman jadi untuk ditunggu sebentar ini kita akan diuji dengan sesuatu ini apakah nanti terkena kunci Google ataukah tidak ya untuk kunci layar kita lewati dan untuk tema juga kita lewati saja dan ini adalah tema bawaan dari HPnya harus kita pilih salah satunya karena hanya ada dua pilihan teman-teman Oke setelah pengaturan selesai kita tinggal klik aja selesai dan ternyata disini ada tulisan belum masuk ya teman-temannya Oke dan disini kita akan langsung saja untuk menterterialkan bagaimana caranya kita keluar dari akun Google teman-teman jadi kita klik kembali itu kita akan kembali seperti semula seperti ini dan setelah itu kita nanti kita masukkan jaringan ya teman-temannya jadi kita akan menyambungkan dengan jaringan ya ini saya sudah siapkan jaringan jaringan menggunakan HP ya jadi HP Oppo A37F ini dan hotspot yang sudah saya hidupkan dan setelah itu kita tinggal Hai klik aja ke depannya jadi ini tulisan panasnya di pocok kiri bawah ini pocok kanan bawah itu ada tulisan yang hijau ada tanda panasnya hijau dan kita tinggal klik saja dan setelah itu kita tinggal menunggu karena di layar HP nya bertulisan meriksa update yang atau menginstall update ini biasanya akan membawa waktu cukup lama ya teman-teman ya dan di atas ada gambar kuncinya itu yang Oke kita klik jangan saling Hai dan disitu kita harus menunggu lagi untuk pertulisan menunggu gitu ya dan meriksa info sekarang nah disini ada tulisan seperti ini Hai ini adalah pola yang lupa ya jadi untuk itu kita akan menggunakan akun Google ya di bawah itu di tinggal klik saja dan disini akan ada tulisannya itu seperti ini nah jika disini kalau akun Google itu udah lupa emang nggak bisa ya jadi kita harus kembali kita harus punya yang akan lagi dan kembali lagi sampai masuk ke kunci layar teman-teman Oke mana tadi kunci layar jadi Hai telah masuk ke kunci layar untuk membuat sandi baru ya jadi kita akan membuat teku di layar baru dulu karena yang tadi itu lupa ya jadi kita matikan dulu untuk jaringannya kita lupakan ya jadi kita akan masuk ke tidak menggunakan jaringan agar kita dibawa ke keamanan layar ataupun apola nah seperti ini ya ya jadi saya akan membuatnya pola yang lebih gampang disini tulisan ingat sandi anda dan kita tinggal klik mengerti dan saya membuat pola yang mudah saja ya intinya nanti agar kita bisa membuka HP ini dan nanti setelah terbuka juga sandi ini akan kita buang yang teman-temannya oke dan setelah itu kita klik setuju kita tinggal klik kedepan kedepan seperti tadi ya dan setelah itu ada tulisan belum masuk rupanya dan oke kita akan mencoba untuk menyambungkan lagi untuk sinyalnya yang namanya kita akan menyambungkan ke sinyalnya Apakah nanti akan bisa kelihatan kita sambungan lagi ke sinyalnya ini mudah-mudahan HP ini sudah terlepas dari apa namanya Hai kunci layar lalu pun untuk apa namanya sudah habis ya untuk isinya itu tapi saya termasuk foto ataupun aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan itu enggak ada lagi jadi ini ini akan kembali ke pengaturan pabrik teman-teman ya kembali akan ada pengaturan pabrik dan oke ini kita harus menunggu lagi nih nah disini ada buat akun ya itu berarti dibawah ada tulisan lewati teman-teman jadi dibawah itu ada tulisan lewati kayak tadi nah disini kita bisa lewati dan untuk gambar kebohnya itu di layar pocok atas kiri itu enggak ada udah yang udah hilang di untuk gemboknya itu udah nggak ada dan saya yakin ini sudah aman teman-teman Oke kita lewati saja dulu kita klik Hai ya jadi nggak ada yang bintang agar cepat ini ke layar depannya karena ini hanya sebuah tutorial aja dan semoga untuk detail ini bisa dipahami untuk teman-teman yang di baru pemula ya di mana-mana bingung ataupun jauh dari tempat-tempat service HP dan tiba-tiba HP Redmi 9A nya itu terkunci layar ya caranya seperti itu teman-teman Oke kita lanjutkan aja dulu sampai selesai ya kita tinggal klik Oke dan di situ ada pengaturan selesai dan untuk gambar kebohnya di atas sudah nggak ada ya ini saya yakin itu HP nya sudah bisa digunakan walaupun isinya itu habis untuk yang sebelumnya ya dari situ udah jadi teman-temannya dan semoga teman-teman bisa menyimak karena ini sangat mudah dan tidak menggunakan alat kebantuan PC ataupun laptop ya teman-temannya jadi untuk Redmi 9 atau Note 9 atau 9c atau 9a itu caranya mungkin masih sama yang masih bisa dengan cara ini dan terima kasih yang sudah menyimak untuk video kami salam sukses dan semoga sehat selanjutnya terima kasih terima kasih